Jadi untuk membedakan gagap yang wajar dan tidak wajar ya dilihat dari beberapa karakteristik tersebut Itu gagap yang wajar dan tidak wajar Bunda-bunda kalau anaknya baru ngomong jangan disambil masak ya Takutnya gak ngerti kalau anaknya ternyata mengalami gangguan itu tadi ya Oke tapi kalau itu tadi kan adalah definisi dari gagap dan juga ciri-cirinya Kalau ngobrol penyebel Hai sahabat PMI semuanya jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo Jangan penting bareng PMI Nah buat teman-teman semuanya jangan lupa tonton video ini sampai habis tanpa di skip Karena view, like, dan subscribe dari kalian sangat bermanfaat buat saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Nah sahabat PMI semuanya Kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah ngobrol soal speech delay Dan ternyata Alhamdulillah viewersnya banyak Jadi saya mengundang lagi Ada Mas Pandu dari praktisi terapi bicara betul ya Mas ya Tepat Mbak Gimana? Alhamdulillah baik Gimana apanya dong? Gimana kabarnya dong? Gimana setelah melihat videonya masnya gitu Ya saya ikirkan gimana puasanya Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah Alhamdulillah lancar Oke Jadi Mas Ini kan episode 2 nih Setelah kemarin Setelah kemarin videonya itu ya Alhamdulillah mendapat tanggapan yang positif dari Sahabat PMI di luar sana Berarti kan sangat-sangat edukatif Makanya saya mengundang Mas Pandu lagi Untuk mengedukasi masyarakat lagi Mas Kali ini temanya adalah tentang gangguan bicara Atau mungkin gangguan bicara yang sudah kita ketahui ya Bahwa ada gangguan di alur berbicaranya ya berarti ya Seperti itu Atau yang mungkin akrab kita dengar adalah gagap Betul ya Oke Jadi pertanyaan saya adalah Jadi Yang mau saya tanyakan pertama nih ya Pengertian dari gagap sendiri itu apa sih Mas? Ya baik Gagap itu kan merupakan salah satu istilah yang sering orang gunakan ketika Seorang anak atau seorang individu mengucapkan kalimat dengan terbata-bata Nah sedangkan gagap sendiri itu merupakan istilah yang umum Yang biasanya umum digunakan di Indonesia Kalau istilah medisnya itu Yang mengalami gangguan itu istilahnya adalah stuttering Oh stuttering Gangguan irama kelancaran yang ditandai atau dikarakteristikan dengan adanya hambatan Itu baik berupa pemanjangan bunyi Repetisi bunyi Habis itu blocking Atau juga adanya sisi panjang berlebihan Jadi contohnya kalau repetisi itu kita sudah tahu ya Adanya pengulangan kata Misalnya mau susu gitu kan Aku mau susu misalnya Itu yang Saya kira gagapnya di kata susunya Mas Oke sekarang contoh yang lain di kata susunya Itu yang bentuk repetisi Jadi ada juga yang bentuknya itu prolongation Prolongation itu pemanjangan Sepertinya Seperti contohnya seperti ini Aku mau susu gitu Nah itu juga salah satu karakteristik dari indikator anak mengalami kegagaban atau stuttering Kemudian ada yang namanya blocking Nah blocking ini biasanya dialami oleh anak-anak yang mengalami tingkat kegagaban yang tinggi Atau tingkat stuttering yang parah Jadi anak tersebut ketika mengucapkan sesuatu Itu terdapat disertai dengan ketegangan-ketegangan pada otot-otot wajah tertentu Atau kedipan mata tertentu Jadi contohnya misalnya dia itu mau bilang sesuatu Mau bilang aku mau susu lagi ya Tapi susunya nanti hilang Jadi misalnya gini Karena dia kesulitan untuk mengekspresikan Meskipun di otaknya itu udah ada konsep tertentu Dia akan mengucapkan seperti ini Aku mau Habis itu hilang Gak ada kelanjutannya Oke 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 Ya itu biasanya yang parah sampai ke tahap yang seperti itu Kemudian ada adanya sisipan yang berlebih Adanya sisipan yang berlebih Sebenarnya adanya sisipan itu wajar-wajar saja Bahkan dialami oleh orang dewasa Betul Tetapi kalau sisipannya berlebih itu akan menjadi suatu masalah yang mengalami Yang mempengaruhi kelancaran dalam berbicara Ya Nah itu biasanya bisa kita lihat juga pada Saya sendiri ketika waktu awal-awal itu presentasi Ini belum apa-apa Ada tugas di mata kuliah Jadi waktu kuliah gitu kan materinya kan materi-materi baru tuh Waktu presentasi kan itu ada Anu Karena bingung juga ya Nah untuk gagap sendiri Ini untuk masyarakat luas ya Jadi untuk memudahkan dalam menjelaskan Saya pakai istilahnya gagap Oke Itu saya bagi menjadi dua Biar memudahkan Yaitu ada yang gagap wajar Dan yang satunya gagap yang tidak wajar Ya Jadi Bentuknya hampir sama Tapi dua itu memiliki perbedaan Ya Gagap yang wajar Itu biasanya terjadi pada anak-anak usia 2-5 tahun Ya Oke Ada usianya yang ada perasan usianya Ya ada rentan usia tertentu Batasan rentan usia tertentu Kenapa pada saat anak usia 2-5 tahun itu Banyak mengalami kegagapan Karena pada Seperti topik yang kemarin ya Karena pada usia 2-5 tahun Itu Kemampuan bahasa anak kan juga berkembang Betul Kemampuan anak dalam menyusun kata Menjadi kalimat itu juga berkembang Ketika anak ingin menjelaskan sesuatu Itu kan Kebanyakan anak itu mengucapkan satu kata terlebih dahulu Kemudian memikirkan kata selanjutnya Nah ketika memikirkan kata-kata selanjutnya Anak tersebut cenderung Mengalami pengulangan pada Kata yang akan diucapkan Oh Ya itu yang wajar Kemudian Bapak Ibu juga perlu waspada ini Kalau misalnya anaknya memasuki usia 2-5 tahun Misalnya anaknya itu mulai gagap pada usia 2,5 tahun Anggaplah gitu kan Kemudian 6 bulan setelah gagap itu muncul Ternyata tidak mengalami perbaikan Maka itu terindikasi gagapnya itu tidak wajar Biasanya anak-anak yang gagapnya itu tidak wajar Itu terdapat karakteristik pengucapan itu terdapat karakteristik pengucapan yang memiliki pola tertentu Nah itu malah indikasi yang wajar Nah itu malah indikasi yang wajar Tidak ada perbaikan maka itu perlu dikonsultasikan Oh ya batasnya 2-5 tahun Nah kalau misalnya munculnya usia 3 tahun Berarti sampai usia 3 tahun 6 bulan Itu harusnya gagapnya mengalami perbaikan Ketika tidak mengalami perbaikan Maka itu perlu dikonsultasikan Ya itu gagap yang wajar Kemudian Tanda yang kedua Gagap yang wajar itu Pengulangannya tidak lebih dari 3 kali Indikatornya Yang wajar Yang wajar Tidak lebih dari 3 kali Misalnya Aku mau Mau Susu Tapi kalau yang Gak wajar Bisa juga Wole Semua kata Tapi lebih dari 3 kali Banyak sekali Oke Jadi gimana Aku mau Mau Aku mau 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 apa nih Contohnya Seperti itu Oke Nah kemudian ada lagi Ketika Pemanjangan Yang bagian pemanjangan Ketika pemanjangannya itu Banyak Membutuhkan waktu Sekitar 1 detik Maka itu Iya itu indikasi Tidak wajar Oh Satu detik itu lama loh Kalau berbicara Iya benar sih Jadi misalnya Coba di stop Bentar ya Bentar ya Susu Susa Nah itu Indikator ke Gagap yang tidak wajar Meskipun usianya Masih berada dalam rentan yang sama 2-5 tahun Gitu Jadi Disini perlu sekali Untuk Di Monitoring Perkembangan anak Benar Benar Ya Kemudian yang satunya Terdapat Perilaku tambahan Atau ketegangan otot tertentu Jadi ketika anak itu ingin mengucapkan sesuatu Kayaknya terlihat sangat-sangat effort Memiliki usaha yang keras Nah itu indikator kegagap yang tidak wajar Jadi Untuk membedakan kegagap yang wajar dan tidak wajar Ya Dilihat dari Beberapa karakter Tersebut Oke Itu kegagap yang wajar dan tidak wajar Bunda-bunda Kalau anaknya baru ngomong Jangan disambil masak ya Takutnya gak ngerti Kalau anaknya ternyata Mengalami gangguan Itu tadi ya Oke Tapi kalau itu tadi kan adalah Definisi dari Gagap dan juga Ciri-cirinya Kalau ngobrol penyebabnya nih mas Penyebab Wah C Melaku Penyebab gagap itu sendiri apa sih? Nah penyebab gagap itu Multifaktorial juga Hampir sama kayak yang speech delay kemarin itu Delay dan disorder Jadi gagap itu Penyebabnya bisa berupa genetik Atau faktor keturunan Oh gitu Oke Yang kedua itu bisa disebabkan Karena adanya perbedaan struktur otak Dibandingkan anak-anak pada umumnya Struktur dan fungsi otak Biasanya anak-anak Yang mengalami Gagap Yang Didominasi penyebabnya itu Ada Permasalahan di otaknya Itu biasanya disertai dengan Ketegangan-ketegangan otak tertentu Oh Oke Kemudian ada polanya biasanya Waktu dulu saya waktu awal-awal Lulus gitu kan Itu dapat kasus itu Kalau mau ngomong Dia itu belum mengeluarkan suara Tapi Ketegangannya itu udah muncul Mimiknya itu sudah Mimiknya udah gini Misalnya Bilang aku Udah gini Baru aku gitu Jadi ada awalan itu Terlebih dahulu Itu indikator bahwa Diduga Ya diduga ya Karena kan gak Melihat melalui MRI dan Seti scan Dan sejenisnya Nah itu diduga Indikasi permasalahan gagapnya itu ada Berada pada fungsi otaknya Gitu Itu ada yang genetik Ada perbedaan pada fungsi otak Fungsi atau struktur otak Kemudian Ketika anaknya itu waktu masa gagap Kemudian anaknya sadar Dan mulai menarik diri Dan menyadari bahwa dirinya itu Ternyata bicaranya gak lancar Itu juga dapat diperparah oleh faktor psikisnya Oh jadi insecure Ya jadi insecure Sehingga ketika mau mengekspresikan sesuatu Susunan kata yang udah terproses itu akan menjadi kacau Oh jadi bingung dia mau ngomong apa Oh karena gak pede Iya gak pede juga Itu juga dapat memperpengarah Kegagapan yang anak alami Ya jadi itu Oh oke penyebabnya ada banyak wanya Salah satunya adalah genetik tadi Lingkungan juga bisa ya berpengaruh ya Lingkungan dapat berpengaruh Oke luar biasa Lingkungan itu kan nanti pengaruhnya masuk ke psikologisnya Ya kan Anaknya waktu awal belajar ngomong Ternyata bentuknya masih gak Gak lancar gak tertata Kemudian lingkungan malah nganu Istilahnya tuh membuli Nah ya kan Itu akan memperparah Anaknya akan merasa minder kok aku Ngerasa kayak gini ya Sehingga itu akan memperparah kondisi Kegagapan anak Padahal bisa jadi kegagapan yang anak alami itu Awalnya masih normal saja Melainkan karena ada interaksi yang gak sesuai Itu dapat menjadi suatu gangguan Oke Hati-hati teman-teman nih Kalau ada temannya kayak gitu Jangan makin dibully Di sini tadi Saya juga mau klarifikasi dulu ya Oh iya apalagi nih Maksudnya tadi kalau saya itu tertawa Bukan bermaksud mentertawakan Iya bener Itu tadi memang cara mencontohkannya Seperti itu Karena memang wajah saya lucu ya Oke Nah itu tadi kan kalau Mas Pandu sudah menjelaskan bahwa faktor lingkungan itu memengaruhi sikis si penderita stuttering ini tadi Nah tapi kalau kita ngobrol soal stuttering kita tarik jauh apakah bisa diketahui sejak itu di dalam kandungan Ya sejak di dalam kandungan tentunya masih nggak bisa diketahui ya Oh nggak bisa Bahkan usia 1 tahun awal atau kalau untuk anak-anak yang light bloomer atau bicaranya itu lebih terlambat 2 tahun awal itu juga masih sulit untuk dikenali Karena apa Karena bicaranya kan belum muncul Benar Yang bisa digali adalah pemahamannya Nah kalau pemahamannya digali Pemahamannya oh ternyata banyak Itu penyesuaiannya itu pada delay atau disorder pada bagian bahasa Oh oke Jadi belum bisa Berarti belum bisa ya kalau dari kandungannya di USG ada kelainan kromosom atau apa itu nggak bisa Sampai dia lahir pun juga belum bisa Setahu saya sampai saat ini belum menemukan sumber Yang menyatakan bisa Oh oke Berarti bisanya setelah dia menguasai beberapa perbendaharaan kata Ya perbendaharaan kata secara ekspresif Beberapa kata-kata yang diucap itu baru bisa Oh ini kira-kira gagapnya wajar Oh kira-kira ini gagapnya nggak wajar Itu pun baru berupa prediksi Untuk memastikan dilihat 6 bulan ke depan Gagapnya mengalami perbaikan atau tidak Nah biasanya kalau waktu awal gagap Kemudian nanti itu kan baru melatih merangkai kata Itu biasanya akan terdapat beberapa kenaikan dulu Ya kan karena dia masih latihan merangkai kata Kemudian baru menunjukkan penurunan Penurunan dalam kelancaran berbicaranya Nah ini penting juga ketika anak-anak sedang belajar merangkai kata Itu jangan diselah Oh biasanya orang tua nggak sabar Ya itu sangat mempengaruhi kemampuan anak dalam berbicara Jadi tunggu sampai selesai dulu Kalau misalnya anaknya gagap Ya misalnya contoh Aku mau 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 susu mah gitu kan Oh adik mau susu gitu kan Kita sebenarnya mengoreksi tapi tidak secara langsung Nah ketika anak mengucapkan dengan gagap Set Ada setnya ya Kemudian orang Dia nggak bawa tayo Tayonya udah kemarin Di bengkel Nah misalnya aku mau 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 susu mah gitu Oh adik mau susu Ketika anak aku mau susu Itu kan anak udah berhasil merangkai kata Meskipun pengucapannya belum sesuai Dengan kita memberikan feedback Secara nggak langsung Oh adik mau susu Kita juga mengajari anak struktur kalimat lagi Jadi anaknya udah berusaha bisa Kemudian feedbacknya ditambah itu Kekuatan untuk bisanya Berarti nggak boleh jawab Oke gitu nggak boleh ya mas Ya sebenarnya boleh sih Tapi disarankan kayak gitu Aku mau susu mah Sip Militer Anaknya dijadik militer gitu Tapi lebih baik Ada pengulangan kalimat tersebut ya Biar anak-anak menjadi makin paham Dengan pengulangan yang banyak juga Dengan feedback yang banyak Otomatis kan perbandaran kata Yang anak terima juga akan lebih banyak Jadi disitu Sangat penting gitu Iya bener-bener Tapi Wajar nggak menurut mas Pandu Gagap ini Gagap ada yang wajar Iya Iya Bukan ada yang wajar Ada yang tidak wajar Tapi overall apakah ini wajar Overall wajar selama 6 bulan Setelah anak mengalami kegagaban Pada awal perkembangan Dalam rentan usia 2-5 tahun Gagapnya membaik Itu wajar Jadi wajar tidak wajarnya Bisa kita lihat Dari Oh Ternyata ada perbaikan dari gagapnya Tapi kalau nggak ada Perbaikan Itu Meskipun usianya masih 4 tahun Itu segera dibawa ke Pelayanan terapi bicara Bisa juga ke pelayanan psikologi Juga bisa gitu Soalnya banyak ahli yang concern terhadap Fenomena kegagaban ini Oke Berarti itu kita harus mandiri gitu Ngeceknya maksudnya Selama 6 bulan itu Selama 6 bulan kita amati Oh Sebagai orang tua punya kewajiban Untuk memonitoring perkembangan anak Jadi Sempatkan sebisa mungkin Untuk mengamati Pola komunikasi anak Oke Biasanya orang tua mesti Punya insting yang tepat Terutama ibu Terutama wanita Ini disini saya kok mesti menjunjung tinggi harga mata Itu sudah kewajiban Anda Sebagai laki-laki Kemarin yang itu resikonya tinggi Laki-laki Sekarang feelingnya Perembuan Itu kan Mohon maaf ya Mohon maaf Oke berarti Seorang ibu itu biasanya feelingnya lebih kuat Maka dari itu diharapkan Kalau sudah ada gejala seperti itu 6 bulan pertama silahkan Amati lebih Si anaknya gitu ya Tapi kalau misalnya orang tuanya Itu kurang puas misalnya Masih ragu Waktu awal terjadi Memasuki 1 bulan pertama Kalau ragu itu Dikonsultasikan ke ahli terkait Juga tidak masalah Malah upaya pencegahan Bagus Kemudian mesti waktu konsultasi Juga akan mendapatkan edukasi yang lebih Bagaimana cara berkomunikasinya Soalnya Pasien kemarin saya Itu usianya masih Sekitar 2 tahun 2 bulan Itu tuh Waktu awal gejalanya muncul Dan saya lebih suka orang tua yang seperti itu Jadi dia lebih aware gitu ya Lebih aware gitu Daripada Sudah parah baru dibawakan Karena pencegahannya kan juga lebih berbeda ya Kalau Orang Jawa bilang Durung kebacet gitu kan ya Betul Durung kebacet Bener kan Saya dah nyambung Dewes kebacet kan anggel gitu Bisa kan Bisa kan Tapi mungkin Memakan waktu lebih lama Lebih lama Oke Tapi kalau misalnya parah sekali Kondisinya misalnya Gegepnya parah sekali Yang dilakukan oleh terapis wicara Biasanya Ini kenapa Saya menggunakan kata biasanya Karena kan Setiap kasus itu tuh Beda-beda Ya kan Nah itu Digunakan Strategi Intervensi Untuk mengurangi terlebih dahulu Pola kesalahan bunyi Yang Orang tersebut produksi Oke Oke Luar biasa Jadi begitu ya Bunda-bunda Perhatikan anak Anda Karena tadi Mas Pandu sudah membuat statement ya Bahwa Perempuan itu memang lebih peka Ya Tidak terbantahkan Bukti sudah banyak ya Bukti sudah banyak Bukti sudah banyak Berarti Apakah gagap itu wajar Ada dua Ada wajar Ada tidak Tergantung Dari Kondisinya itu tadi ya Oke Tanda-tanda ini apa nih mas Kan tadi ada Ada dua nih Ada yang Pemanjangan Pemanjangannya Lebih Lebih dari Satu detik Ada yang Pengulangan Suku kata Pengulangan Suku kata Pengulangan Kata Lebih dari Tiga Kemudian Ada ketegangan Otot tertentu Ketika Mengucapkan Kata-kata Kemudian Anak terlihat Membutuhkan Usaha yang keras Ketika Ingin Mau ngomong Atau ingin Mengucapkan kata-kata Jadi yang di Headlag Nanti itu Tolong ya Tolong catet Operator Oke Tapi selain itu Ada gak Entah dari Mungkin perilakunya Dia Atau Keseharianya Dia Pola makan Atau apa Nafsu makan Kalau Nafsu makan Itu Mungkin Dipengaruhi Oleh Rasa Laparnya Ya Jadi Apa Mau Nembong Makan Mama Mau Susah Gitu Jadi Terus Sayangnya Dia Ya Nahan Laper Aja Malah Langsung Rebut Aja Ada Bener Ya Bener Si Anak-anak Mending Adang Susu Dulu Ayo Bilang Apa Bener Si Itu Fenomenanya Indonesia Banyak Gitu Oh Jadi Gitu Tanda-tandanya Tapi Ada dampaknya Gak Masa Lain Tadi Mengganggu Sikisnya Karena Dia Lebih Insecure Gitu Tentunya Mesti Ada Kalau Misalnya Sikisnya Itu Lebih Terganggu Itu Kan Anak-anak Ini Anak-anak Gagap Yang Sadar Terhadap Kondisinya Ya Itu Kan Dampaknya Akan Kesosial Anak-anak Cenderung Menarik Diri Menjadi Low Esteem Gitu Kan Ya Leste Minderan Gitu Kemudian Juga Tentunya Akan Berdampak Juga Di Lingkuan Sekolahnya Lingkuan Akademiknya Juga Akan Berdampak Karena Anak-anak Yang Kesulitan Mengucapkan Kata-kata Itu Sangat Stressful Sekali Di Lingkuan Sekolah Dia Mau Ngomong Apa Juga Bisa Anak-anak Yang Lain Itu Bisa Fokus Belajar Di Dalam Sekolah Itu Fokus Sama Kondisinya Belum Membangun Teman Belum Masih Memikirkan Ditolak Dari Lingkungan Sosial Tentunya Tentunya Dampak Dampak Seluas Itu Oke Dampak Lain Dampak Lain Dikomunikasinya Enggak Jelas Bener Itu Karena Dia Gangguan Komunikasi Irama Kelancaran Dampaknya Banyak Berarti Orang Dengan Gangguan Stuttering Ini Dia Mungkin Stress Lebih Dari Kita Lebih Dari Kita Dia Memikirkan Bagaimana Komunikasi Dengan Lingkungan Luar biasa Terus Mencegahnya Gimana Cara Mencegahnya Nah Kalau Berbicara Cara Mencegah Berarti Kita Tarik Ke Garis Anak Usia 2-5 Tahun Anak Usia 2-5 Tahun Di Usia Berapapun Antara Segitu Ketika Anak Anak Itu Sudah Mulai Mengucapkan Atau Mengucapkan Kata-kata Dengan Terbata-bata Itu Tunggu Dulu Kita Tunggu Dulu Meskipun Terbata-bata Kita Tunggu Dulu Kemudian Jangan Menyelah Jangan Menyelah Juga Kemudian Jangan Memarahi Juga Kemudian Jangan Nirok Nah Ini Yang Paling Sering Karena Itu Akan Memperparah Gagap Itu Tapi Respon Nya Yang Tepat Itu Merupakan Salah Satu Tips Untuk Mencegah Gagap Itu Adalah Ditunggu Dulu Kemudian Ketika Anak Berhasil Menyusun Kalimat Kita Apa Namanya Koreksi Maksudnya Koreksinya Itu Secara Gak Langsung Indirect Correction Jadi Misalnya Kayak Tadi Aku 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 Mau Susu Oh Adik Mau Susu Oh Ini Susunya Susunya Warnanya Apa Coklat Atau Putih Jadi Mulanya Seperti Itu Jadi Mengulang Kalimat Meskipun Mengulangnya Gak Sama Plek Gak Sama Persis Itu Juga Merupakan Salah Satu Strategi Dalam Mencegah Anak Mengalami Kegagapan Yang Semakin Parah Kalau Gagapnya Wajar Itu Kita Ulang Seperti Itu Dengan Cara Seperti Itu Indirect Correction Tadi Maka Kelancaran Anak Dalam Berbicara Itu Juga Akan Semakin Meningkat Karena Apa Karena Kalimat Yang Kita Ucapkan Itu Akan Secara Tidak Langsung Anak Evaluasi Dan Dan Akan Menjadi Konsep Tertentu Oh Kalau Saya Minta Susu Sudah Ada Template Kalimatnya Misalnya Dan Itu Mempermudah Dia Makanya Kalau Di Buku Itu Juga Ada Yang Menuliskan Bahwa Ketika Anak Tersebut Belum Sadar Terhadap Kondisi Gagapnya Itu Prognosisnya Akan Lebih Baik Tapi Kalau Misalnya Anaknya Itu Udah Oh Saya Itu Kalau Ngomong Gak Lancar Lalu Berusaha Ngomong Itu Malah Akan Semakin Kacau Karena Dia Melawan Melawan Atau Gimana Dari Dalam Dari Dalam Dirinya Dia Sendiri Karena Waktu Mengucapkan Disitu Udah Panik Dulu Kan Jadi Mental Blocking Dia Ke Block Itu Pernah Kalau Presentasi Mbaknya Dulu Kuliah Kadangan Seketika Lupa Apa Yang Akan Dikomunikasikan Kejadiannya Kurang Lebih Seperti Oke Oke Berarti Kita Harus Memberi Waktu Dia Untuk Menyelesaikan Kalimatnya Oh Oke Tapi Kalau Berarti Dengan Semua Penjelasan Ini Bisa Sembuh Enggak Kalau Bicara Sembuh Atau Enggak Kalau Genetik Itu Kemungkinan Untuk Sembuh Ada Tapi Enggak Terlalu Besar Tapi Bukan Berarti Enggak Bisa Sembuh Dengan Strategi Komunikasi Tertentu Itu Dapat Menurunkan Ya Menurutkan Persentase Tingkat Kegagapan Ya Kalau Di Terapi Bicara Itu Sekitar Saya Agak Lupa Poinnya Tapi Misalnya Setiap Anak Yang Memiliki Kegagapan 10% Atau Lebih Persentasenya Disfluensinya Itu Tering Tering Oke Itu Nanti Ada Pemeriksaannya Gitu Kemudian Misalnya Tingkat Kegagapan 20% Diterapi 15% Jadi 11% Kemudian Jadi 9% Maka Itu Merupakan Suatu Keberhasilan Karena Meskipun Anak Memiliki Fitur-fitur Bawaan Memiliki Kondisi Bawaan Kemampuan Bawaan Gagap Tetapi Bisa Mengelola Sampai Hampir Sama Dengan Orang-orang Pada Umumnya Maka Itu Bisa Dikatakan Proses Pembelajarannya Berhasil Kalau Itu Bisa Konsisten Maka Juga Bisa Dikatakan Sembuh Karena Hampir Sama Dengan Orang-orang Pada Umumnya Oh Oke Tapi Kalau Ngobrol Itu Kan Tadi Bisa Sembuh Atau Tidak Ada Kemungkinannya Untuk Sembuh Ada Nggak Stressor Stressor Yang Membuat Dia Seperti Kambuh Stressor Stressor Yang Membuat Dirinya Kambuh Kondisi Kondisi Tertentu Oh Ya Terkait Kondisi Kondisi Tertentu Kalau Misalnya Assessment Assessment Kondisi Anak Gagap Itu Juga Dilakukan Di Berbagai Setting Setting Jadi Settingnya Itu Dia Cenderung Banyak Mengalami Kegagapannya Itu Di lingkungan Apa Di lingkungan Sekolah Di lingkungan Rumah Atau Di lingkungan Pasar Misalnya Atau Tempat Yang 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 Jadi Itu Itu Juga Akan Mempengaruhi Persentase Gagapnya Jadi Yang Membuat Gagapnya Kambuh Itu Terkait Dengan Bagaimana Seseorang Mengelola Kemampuan Kegagapannya Bagaimana Seseorang Tersebut Dapat Memanagement Pola Komunikasi Yang Telah Disusun Berdasarkan Proses Pembelajaran Atau Terapi Oke Berarti Disini Terapi Tetap Diperlukan Karena Dia Harus Dibantu Untuk Menyusun Kalimatnya Kayak Gitu Kan Oke Itu Nanti Ada Strategi Strategi Khusususnya Mau Dilanjut Disini Atau Untuk Strateginya Gimana Mungkin Nanti Bisa Menghubungi Mas Pandu Konsultasi Mas Pandu Tapi Terus Kalau Kita Sudah Tahu Misalkan Ada Kasus Seperti Itu Cara Penanganannya Gimana Mas Penanganan Pertama Tetap Harus Melalui Assessment Karena Pola Gagap Tadi Perlu Dikaji Misalnya Banyak Pengulangan Banyak Repetisi Kita Lihat Repetisinya Kita Lihat Jenisnya Prolongation Atau Pemanjangan Atau Enggak Terus Kita Lihat Interjection Sisi Pan Atau Tidak Terus Bloking Setelah Itu Di Apa Dikaji Kemudian Juga Disesuaikan Dengan Perilaku Sekundernya Perilaku Sekunder Seperti Pada Wajahnya Itu Ada Terdapat Kedipan Mata Ketegangan Okot tertentu Atau Enggak Kedipan Mata Gimana Mas Kedipan Normal Mas Tapi Kalau Untuk Anak-anak Yang Mengalami Kegagapan Itu Dampaknya Bisa Sampai Dia Itu Waktu Menyusun Kata Sampai Berkedip Iya Beneran Saya Pernah Lihat Jadi Waktu Ngomong Gitu Misalnya Aku Gitu Aku Aku Mama Mau Dia Itu Selain Dia Gagap Tapi Ekspresi Wajahnya Itu Menunjukkan Adanya Permasalahan Jadi Sampai Sekompleks Itu Permasalahan Gagap Jadi Ini Saya Berbicara Kegagap Yang Tidak Normal Yang Perlu Penangan Jadi Memang Sampai Sekompleks Itu Jadi Makanya Tadi Saya Sampaikan Ketika Anaknya Masih Berusia Diantara 2 Sampai 5 Tahun Jenis Jenis Kegagap Tidak Kurang Dari 3 Meskipun Itu Wall Semuanya Aku Mau Susu Tapi Ketika Mengucapkannya Itu Ada Perbedaan Otot Wajah Itu Perlu Dikonsultasikan Juga Soalnya Sifatnya Itu Mencegah Lebih Baik Benar Benar Daripada Mengobati Oke Selain Ada Lagi Selain Di Asesmen Selain Di Asesmen Sama Tipsnya Tadi Apa Tips Yang Tadi Saya Mengingat Lupa Loh Mas Tipsnya Tadi Kalau Misalnya Ngomong Itu Ditunggu Kalau Stimulasi Di Rumah Tentunya Itu Nanti Disesuaikan Dengan Hasil Konsultasi Di Pelayanan Soalnya Kan Strateginya Banyak Dan Ada Beberapa Strategi Ketika Diterapkan Itu Tidak Mengubah Cara Bicaranya Ada Yang Ngerasa Lebih Kesulitan Untuk Menerapkan Dengan Pola Bicara Tertentu Makanya Kalau Yang Disini Terkait Dengan Bagusnya Tetap Harus Dikonsultasikan Secara Langsung Oh Begitu Jadi Gimana Jadi Ibaratnya Kalau Kita Ngerasa Panas Panas Secara Terus Menerus Secara Orang Alam Saya Yang Bukan Dokter Ngerasa Panas Secara Terus Menerus Saya Tidak Bisa Merawat Diri Saya Sendiri Demam Demam Secara Berkelanjutan Itu Saya Tidak Bisa Ngebati Diri Saya Sendiri Biasanya Ditunggu Satu Hari Kok Tidak Turun Otomatis Saya Butuh Dokter Sebenarnya Kondisi Tubuh Saya Seperti Apa Penanganannya Seperti Apa Kita Tidak Bisa Oh Saya Panas Butuh Termorek Paracetamol Dengan Seperti Itu Tidak Tidak Menyelesaikan Masalah Ketika Panas Sudah Lama Terus Kita Coba Obat Sendiri Malah Jadi Fatal Prinsip Seperti Itu Kalau Dirasa Butuh Sosok Dari Pelayanan Kesehatan Lebih Baik Langsung Dilarikan Ke Pelayanan Kesehatan Makanya Di Bukunya Dituliskan Ketika Onset Nya 0 Sampai 6 Bulan 6 Sejak Sejak Kegagapan Itu Muncul Enggak Mengalami Perbaikan Yaitu Segera Dibawa Ke Pelayanan Terapi Bicara Atau Psikologi Mungkin Juga Bisa Oh Ke Psikologi Juga Bisa Itu Kan Anda Semua Saya Tidak Psikologi Tidak 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 Masyaktif Bisa Dicek Bisa Didatangi Kliniknya Barangkali Ada yang Ingin Diterapi Anaknya Dari Segi Wicaranya Anaknya Anaknya Sama Orangtuanya Saya Terapi Oh Semua Berarti Metode Ketemu Anak Dan Orangtua Jadi Waktu Pertama Kali Observasi Orangtuanya Saya Suruh Masuk Terus Saya Lihat Screening Awal Terus Saya Komunikasikan Terus Habis itu Hari Selanjutnya Sebenarnya Masih Lanjut Assessment Nanti Digali Permasalahannya Lebih Dalam Kira-kira Penyebab Yang Benar-benar Mendominasi Itu Apa Nah Kemudian Setelah Melalui Fase Itu Kan Keluar Ruangan Nah Itu Dikomunikasikan Lagi Ke Orangtuanya Jadikan Orangtuanya Juga Diterapi Oh Ya Bener Bapak Ibu Di rumah Harus Oh Ya Bener Berarti Secara Tidak Menerapi Tiga Orang Dalam Satu Kali Duduk Dia Langsung Terapi Tiga Orang Kadang Dua Anaknya Sama Ibunya Kadang Juga Satu Rumah Iya Yang Datang 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 Orang Tanya Boleh Masuk Boleh Boleh Masuk Aja Saya Edukasi Setengah Oh Saya Panggil Sekalian Mbah Boleh Soalnya Di rumah Banyak Sama Mbah Ini Suami Saya Ikut Boleh Masuk Boleh 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 Untung Sama Tetangga Bayangin Kalau Anaknya Sering Main Sama Tetangganya Saya Ajak Tetangganya Juga Boleh Tapi Tenang Bayarnya Cuma Satu Juga Aja Sampai Ayo Langsung Ditarik Mal Praktek Saya Str Dicabut Oke Luar Biasa Tapi Ada Satu Pertanyaan Yang Terngiang Yang Disayani Kalau Kita Lihat Di Televisi Itu Biasanya Kalau Ada Yang Gagap Itu Dikageti Biar Dia Bicaranya Lancar Tapi Apakah Ini Metode Yang Benar Atau Enggak Itu Merupakan Salah Satu Cara Yang Tidak Sesuai Tentunya Tidak Buktinya Itu Dapat Mempengaruhi Kelancaran Bicara Anak Menjadi Membaik Belum Bisa Dibuktikan Karena Ketika Anaknya Baru Ngomong Dikagetin Maka Struktur Kata Yang Sedang Dibuat Kana Makan Akan Kacau Buyar Kemudian Refleks Mengucapkan Kata-kata Yang Tidak Semena-mena Misalnya Itu Jika Dilakukan Secara Terus Menerus Tidak Memperbaiki Malah Dapat Memperparah Karena Juga Akan Terekam Juga Ketika Saya Mau Ngucapkan Wah Saya Juga Was-was Nanti Dikagetin Nggak Nih Dikagetin Nggak Maka Prosesnya Kena-kan Semakin Lebih Kompleks Benar 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 Itu Jangan Dilakukan Ini Kalau Di TV Kan Sering Kan Ada Salah Satu Tokoh Komedi Yang Dia Memerankan Seperti Itu Ternyata Itu Cara Yang Salah Oke Jadi Televisi Tolong Berikan Edukasi Yang Benar Dulu Saya Salah Satu Orang Membuat Bicaranya Menjadi Tidak Teratur Dulu Saya Menikmati Kelujuan Tersebut Tetapi Setelah Saya Kuliah Di jurusan Yang Terkait Dengan Orang Orang Yang Mengalami Masalah Tersebut Sebenarnya Saya Malah Jadi Miris Sebenarnya Agak Miris Ini Kalau Misalnya Dia Ngerasain Jadi Orang Yang Mengalami Seperti Itu Wah Bisa Nangis Benar Itu Frustasi Banget Itu Berat Banget Dia Ngomong Aja Berat Sebenarnya Berat Habis Itu Juga Diledik Aduh Kasian Benar Benar Kasian Jadi Kita Lebih Respek Dengan Orang Orang Seperti Itu Kalau Bisa Tayangan Televisi Tolong Membuat Tayangan Yang Lebih Edukatif Gitu Kan Masih Banyak Hal Yang Bisa Mungkin Dijadikan Jokes Oke Luar Biasa Mungkin Mas Pandu Ada Sebagai Closing Ada Tips Buat Orang tua Biar Anaknya Mungkin Tidak Mengalami Ya Kalau Anaknya Biar Tidak Mengalami Untuk Tips Untuk Tips Terus Sudah Dipotong Lagi Itu Salah Satu Contoh Meskipun Secara Enggak Langsung Ketika Seseorang Itu Mengalami Kesulitan Dalam Mengekspresikan Ketika Dipotong Itu Akan Menjadi Kacau Oh Kacau Ya Kacau Tadi Saya Ngomong Apa Ini Ngomong Apa Baru Nyusun Kata Habis Itu Kacau Tapi Setelah Itu Saya Lancar Lagi Saya Ulangi Lagi Boleh Minta Tips Biar Orang Tuanya Mungkin Anaknya Tidak Mengalami Biar Anaknya Itu Tidak Mengalami Yang Penting Dilakukan Oleh Orang Tua Adalah Pencegahan Pencegahan Yang Paling Baik Untuk Orang Tua Adalah Mengalami Gagap Itu Seperti Apa Terlebih Dahulu Sebabnya Apa Ketika Orang Tua Memahami Sebabnya Apa Kemudian Cara Memonitoring Bagaimana Seperti Tadi 6 Bulan Setelah Kegagapan Itu Muncul Seperti Apa Maka Orang Tua Akan Lebih Aware Dengan Mengetahui Pola Seperti Terdapatnya Otot Otot Wajah Yang Mengalami Ketegangan Tertentu Mengalami Effort Dalam Mengucapkan Kata Itu Merupakan Salah Satu Dengan Orang Tua Memahami Hal Tersebut Merupakan Salah Satu Bentuk Orang Tua Dalam Melakukan Upaya Preventif Dan Tips Komunikasinya Seperti Tadi Tadi Lagi Tadi Adalah Yang Ngajari Anaknya Buat Mengulang Kalimat Tadi Oke Aku Mau Mau Susu Oh Adek Mau Susu Gitu Kan Saya sudah Dapat Pelajarannya Mas Saya Saya Di sini Channelnya PMI Sekarang Tumbuk Kembang Temanya Itu Temanya Tanya Temanya Saya Baru Consen Untuk Parenting Mas Oke Mungkin Saya Akan Ngajak Teman Saya Lagi Boleh Tayo Yang Udah Sembuh Oke Next Episode Dia Udah Sembuh Dia Bisa Kesini Sendiri Kayaknya Oke Apakah Tayo Akan Menambah Temannya Gitu Kan Kita Lihat Di Next Episode Teman Teman Oke Jadi Itu Tadi Sudah Cukup Penjelasan Tentang Gagap Mungkin Ada Tambahan Tambahan Terkait Dengan Gagap Yang Pertama Yaitu Orang tua Itu Memiliki Kewajiban Itu Juga Refleksi Diri Untuk Saya Sendiri Juga Jadi Setiap Perkembangan Anak Itu Wajib Di Monitoring Baik Itu Perkembangan Bahasa Bicara Seperti Yang Kemarin Maupun Perkembangan Kejelasan Bicaranya Seperti Yang Saat Ini Kita Bahas Jadi Ketika Mulai Muncul Hal-hal Yang Sekiranya Itu Menurut Bapak Atau Ibu Mengganjal Itu Alangkah Lebih Baiknya Dikonsultasikan Karena Karena Dengan Kita Dikonsultasikan Pada Saat Itu Kita Akan Langsung Mendapatkan Jawabannya Dan Ketika Kita Mendapatkan Jawabannya Entah Itu Kalau Misalnya Jawabannya Itu Bagus Itu Merupakan Bagian Dari Tahap Perkembangan Maka Kita Akan Lebih Tenang Tapi Ketika Membutuhkan Stimulasi Tertentu Maka Orang Tua Juga Harus Bersyukur Sebenarnya Karena Orang Tua Itu Dapat Mengenali Gejala Tersebut Lebih Awal Jadi Itu Pesan Untuk Orang Tua Jadi Setiap Perkembangan Anak Itu Wajib Di Monitoring Dan Itu Kerjasama Antara Bapak Dan Ibu Benar Benar Saya Jadi Curiga Mas Pandeni Besok Kalau Punya Anak Jangan Mau Nyaingin Saya Dari Public Kayaknya Nanti Dari Kecil Dia Sudah Ayo Adik Kita Kasih Salam Ke Pak RT Dan Warga Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Ntar Anaknya Udah Bisa Amin Kalau Anaknya Udah Sampai Bisa 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 Alhamdulillah Ntar Dia Ulang Tahun Ketiga Tahun Ayah Adik Sambutannya Saya Jadi Curiga Ntar Anaknya Jadi Sosok Public Speaker Luar Biasa Kalau Kayak Gitu Beneran Bagus 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 Lah Kan Bisa Lancor Kan Soalnya Keterampilan Berbicara Itu Merupakan Suatu Keterampilan Semakin Banyak Di asa Itu Semakin Bagus Banyak Juga Orang Dewasa Ketika Suruh Berbicara Di Depan Orang Banyak Itu Enggak Semuanya Bagus Itu Memang Karena Itu Dilatih Sama Otot Itu Yang Saya Curigakan Nanti Ketika Anak Mas Paduh Tiga Tahun Kamu Langtang Silahkan Sambutan Dia Sambutan Sendiri Terlontan Keempat Dia Nge-MC Oke Luar biasa Mas Padin Ini kan Kalau ngobrol Malah Enggak Itu Sih Enggak Ulang Tahun Sih Apa Malah Kalau Buka Bersama Oh Ya Bisa Sih Bisa Ntar Dia Buka Bersama Gitu Nge-mc 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 5-6 Tahun Mungkin Dia Udah Jadi MC Wedding Malah Storyteller Storyteller Di Oke Luar biasa Ini Kalau Ngobrol Soal Tumbuh Kembang Anak Ataupun Hal Yang Lain Soal Anak Itu Emang Gak Ada Habisnya Oke Dan Mas Pandu Sudah Siap Mengedukasi Bener Siap Mengedukasi Oke Berarti Saya Tunggu Episode Berikutnya Mas Pandu Ini Untuk Episode Gagap Mungkin Orang Tua Di Luar Sana Bisa Perhatikan Tadi Tips Tips Dari Mas Pandu Yang Sudah Disampaikan Tadi Semoga Bermanfaat Buat Ayah Bunda Yang Ada Di Rumah Sana Terima kasih Gimana Saya Dama Terima Kasih Sama 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 Oh Oh Satu Lagi Hampir Lupa Jadi Selain Orang Tua Dapat Memonitoring Ketika Anaknya Mengalami Kegagapan Mengalami Indikasi Kegagapan Itu Kan Orang Tua Mampu Merespon Dengan Cara Menunggu Sama Mengulangi Kalimat Yang Hampir Sama Namun Kalau Untuk Orang Tua Yang Anaknya Sudah Mengalami Kegagapan Itu Orang Tua Juga Memiliki Peran Untuk Memotivasi Jadi Motivasi Dari Orang Tua Soalnya Mesti Banyak Sekali Hal Yang Anak Alami Seperti Kalau Dilinguan Sosial Mengalami Hambatan Mengalami Frustasi Itu Orang Tua Bisa Menjadi Tempat Anak Untuk Bercerita Jadi Itu Penting Juga Ambil Lupa Bercerita Tanpa Menghakimi Biasanya Orang Tua Yang Siap Mendengar Kalau Bukan Orang Tua Siap Lagi Kalau Orang Luar Nanti Malah Diajari Yang Jelek Pacar Menuh Masa Masih Kecil 2 Sampai 5 Tahun Awal Mungkin Dia Punya Sahabat Di Sekolah Kan Punya Besti Teman Satu Bangkunya Gitu Tiga Tahun Sudah Punya Mantan Tiga Tahun Keren Banget Oke Di Sisi Lain Monitoring Juga Menjadi Tempat Cerita Motivator Oke Luar Biasa Sekali Jadi Saya Dan Mas Pandu Mau Minta Maaf Kalau Di Awal Tadi Ketawa Sebenarnya Tawain Temanya Karena Tadi Saya Bercanda Dulu Kebawa Bener Bener Tidak Mentertawakan Malah Perhatikan Makanya Hari ini Podcastnya Memberi Tips Tentang Startring Itu Tadi Bukan Mentertawakannya Bukan Membuat Menjadi Medi Betul Dan Semoga Podcast ini Bermanfaat Buat Orang tua Maupun Calon Orang tua Makanya Jangan lupa Tonton Podcast ini Sampai Selesai Gitu Aja Terima Kasih Sampai Jumpa Bye Sampai